awalnya gimana 2022 pas lagi udah ada yang gagal bayar tuh, ceritanya gimana awalnya? sebenernya di 2021 tuh udah ada yang pernah gagal bayar tapi kayak 5 hari, 10 hari langsung dibalikin full terus pas 2022 kayaknya 20 hari, 30 hari ini 2022 awal tahun? iya awal tahun iya kayak udah sebulan, dua bulan, kok gak balik-balik gitu sih iya tuh mulai cemas sih, kayak kenapa nih gitu uang bokap nyokap lu juga ada disitu, uang pensiunan? uang pensiunan, 150 juta itu modal tuh? iya modal plus lu jadi berapa? aku 65 juta berarti sekitar 215 juta ya, kurang lebih itu 2 tahun tuh gak bisa ditarik tuh? gak bisa ditarik selamat datang di Mers Room, kerja terus mati belakangan episode kali ini gue kedatangan seseorang yang mau cerita tentang pengalaman dibilang mengenakan gak lah ya, lebih tidak mengenakan sebenernya ya ini ada Louis dia ini salah satu korban dari gagal bayarnya investery apa kabar Louis? baik thank you udah datang lu thank you weekend, udah gitu hujan pula maceh tapi dia bersedia datang untuk sharing pengalaman dia berapa lama? 2 tahun ya? iya 2 tahun gagal bayar 2 tahun gagal bayar gagal bayar tuh dalam arti kata lu gak bisa withdraw uang lu sendiri iya, gak bisa withdraw uang sendiri dan emang belum dibayar sama pihak perusahaannya berarti gini kan karena ini sifatnya pinjaman peer to peer lending kan lalu sebagai lender yang kasih pinjaman pendanaan kasih dana ya lalu ada pihak borower borowernya ini perusahaan atau perorangan? perusahaan sih perusahaan perusahaan ok investery berarti fungsinya sebagai? perantara perantara antara lender dan borower berarti makelar hahaha iya dong perantara kan maklar dong ok nah lu tau dari mana ada yang namanya P2P lending seperti ini? karena kan P2P lending sebenarnya masih baru kan? kita ini lah ya kita coba dari awal dulu lah ya dari awal dulu tau dari mana? awalnya tuh sebenarnya pakai P2P lending yang lain awalnya mau apa ya mau cari cara gimana nih selain deposito dan lainnya mau tau terus habis itu ada salah satu P2P lending lainnya boleh disebut? hmm jangan dulu deh karena kita lagi bahas investery aja hahaha P2P lainnya terus selama 2 tahun disana terus salah satu youtuber adalah mention suatu P2P yang bagus menurut dia gitu oh dan aku research juga dong gimana tuh oh investery namanya dengan apa ya return yang fix 12-20% terus habis itu klaimnya fix iya klaimnya fix 12-20% itu pasti dapet iya tergantung loan grade yang kita masukin kan ada ABC gitu terus habis itu ada asuransinya itu yang kayak oh ya berarti aman nih gitu kan ada asuransinya dia klaim sih 90% sampai sekarang juga masih ada di website-nya website-nya oke jadi kalau in case ada kenapa-kenapa ada asuransi ada asuransi itu 90% 90% yang di cover berarti apa modal yang kita taro let's say kita taro 10 juta berarti dibalikin 9 juta tuh di cover iya modalnya kan gak sama imbal hasil ya jadi modalnya aja modalnya aja yang di cover kan intinya kan kalau imbal hasil kan tuh bunga yang diterima iya lalu taro itu tahun berapa? Sebenarnya kan aku awalnya 2020 Aku joinnya kalau aku tadi lihat sih 30 Desember 2020 Aku udah masukin Terus berjalan baik saja Sampai di awal 2022 Mungkin ya Terus Di awal 2022 gak melakukan pendanaan lagi Karena gak ada yang Withdraw Dari borrowernya Gak ada yang bayar, gagal bayar Sampai paling lama aku 625 hari Bentar lagi anniversary kedua Jadi kayak Berarti gini-gini Kan gue gak install dan gue juga bukan nasabahnya kan Tadi gue sempat ngeliat ngitip-ngitip Bentar isi aplikasi itu kayak gimana Jadi Lu taruh uang berarti Top up dulu berarti Awalnya top up dulu Berapa pertama kali top up 10 juta kayaknya 10 juta top up Oke 10 juta berarti udah masuk ke rekening di sana tuh Di investery tuh Istilahnya apa sih biasa Dompet ya Iya Dompetnya itu Dompet investery kan Lalu 10 juta itu Alokasiinnya bisa berapa aja Terserah Asal Misalnya kita mau lihat saja gini Sejuta, 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 sejuta bisa Bisa Oh gitu bisa Berarti ada pilihan Yang borowernya nih Ada pilihan borowernya banyak Tiap hari biasanya Kalau misalkan udah ke fulfill Satu borower Kan ada pendanaan Misalkan satu borower bilang Butuh uang 1M Di hari itu Oh ada tuh Ada Butuh uang 1M Terus habis itu Para lender kan ngeliat kan Oh ini perusahaannya bagus nih Performanya Dari segi dia untuk apa Buat yang bukan konsumtif pastinya Terus Berapa persen yang dia kasih ke kita Dan lainnya Terus Mulailah kan Kalau perusahaan bagus Pasti Cepat banget dapet lender Gitu kan Kalau udah semuanya Ke 1M itu Yaudah Kita Pendanaan lagi ke yang lain Gitu Tunggu Tau bagus atau enggak ya dari mana Dia disitu Di aplikasinya ada tulisan performa Perusahaannya Dia udah berapa kali sih Bikin peminjaman Di Investree Dan dia udah berapa kali Gagal bayar Atau Enggak pernah gagal bayar Atau selalu dipercepat Itu ada tulisannya Oh Ada informasi itu Ada informasinya Tapi perusahaannya apa Tau enggak? Sebenarnya enggak tahu Karena kan di PT-nya sendiri kan Pasti dikasih taunya PT bidang apa Untuk apa Terus biasanya dia tulisnya itu Kayak Apa inisial Perusahaan Jadi PT-nya enggak tahu Namanya apa Yang aku cari tahu ya Dari Aplikasinya Enggak ada informasi sama sekali Enggak ada informasinya Misalnya PT apa Tisoni Tipu Sonos ini Misalnya Enggak ada Bergerak di bidang apa Oh informasi itu doang Bergerak di bidang apa Tapi harusnya Ada enggak sih informasi itu kan Karena kita taruh duit di PT itu Harusnya kita tahu dong PT-nya apa kan Iya sih Logikanya gitu aja Misalnya kita beli saham Ya kalau kita beli saham Kita harus tahu dong Saham apa yang kita beli kan Ini perusahaan apa kan Itu sih Kelemahan ya Alasannya kenapa Enggak ada yang saya tahu Enggak tahu Mungkin privasi Biar kita dari para lender Enggak langsung ke dia kan Karena itu perantara-antara Borower ke lender Ya kan Hmm Oke Alasannya karena itu Mungkin ya Lalu tadi 10 juta awal 10 juta Awal Berjalan dengan baik Balik ke aku Baliknya berapa lama sih biasanya Tergantung di awalnya Pas si Perusahaan ini Apa Mau minjem uangnya Uang para lender Itu udah dikasih tahu Dibalikinnya Bulan apa gitu Oh ada tuh Udah Udah ada Udah ada di awalnya Berapa lama biasanya Rata-rata Ada yang 3 bulan 6 bulan Tergantung loan grade-nya Semakin lama Berarti semakin banyak juga Yang dibutuhin gitu ya Mungkin proyek dari perusahaan itu Lama Balik incomenya Jadi kayak Ya makin grade-nya Makin Apa Makin C gitu Makin sulit Hmm Kalau gagal Lebih sering gagal bayar Atau telat bayarnya Itu juga grade-nya jadi C tuh C tuh jelek C tuh jelek A tuh bagus Bagusnya tuh dalam arti kayak Resikonya sedikit Return-nya tapi sedikit Bisa 12% doang Bisa 14% gitu Tapi di awal-awal Emang aku pas masukin uangnya itu Nyari yang Yang selalu A Grade-nya Terus abis itu Balik dananya 12% Gak apa-apa Kan cuman Belajar dulu gitu Awalnya C kan berarti Nilainya gak bagus kan Gak bagus Tapi Pengambang bunganya lebih gede Bunganya lebih gede 20% Kan dia jelek Iya tapi kan Lihat di grade-nya dulu Kayak C itu ternyata Kalau misalkan aku lihat Oh dia gak pernah gagal bayar nih Sebelumnya informasinya ya Dia gak pernah gagal bayar nih Dia selalu dipercepat nih Dia udah kasih Dua kali 20 kali pinjaman Kayaknya baik-baik saja gitu kan Tapi bisnisnya beresiko Iya Beresikonya apa Tau gak Nah Investor itu kan Setiap kali ada gagal bayar Itu kan Dikasih tau kan Kayak Projeknya gimana Gak clear Terus dari perusahaannya sendiri Apa ya Kayak Emang Lagi kesulitan pendanaan Dan Selalu diinfoin by email Jadi beda-beda sih Case-nya Gitu Iya Iya Tapi ya gitu ya Kalau gue bilang Kalau lu gak kasih tau itu PT-nya apa Susah sih Iya Lu kayak beli kucing dalam karung aja Kan lu gak tau PT-nya apa Iya sih Kantornya dimana Lu juga gak tau Iya Lalu Lalu Itu berarti Selama 2020 Aman Aman Baik-baik aja Baik-baik aja Bunganya enak ya Bunganya enak 12% 12% Misalnya dalam 3 bulan Uangnya dibalik Dia bisa balik Dia bayar balik Udah plus bunganya Udah plus bunganya Imbal hasil Namanya Iya imbal hasil Imbal hasil Imbal hasilnya dari mana Dia yang bayar PT itu yang bayar PT dia yang bayar Iya PT dia yang bayar Luar biasa ya Bisnisnya apa sih Waktu itu yang PT awal Ingat gak Lupa sih Biasanya aku mau Pasti aku negara sih Kayaknya kan aman Gitu kan Kayak Ada banyak PT Kayak BUMN Gitu-gitu juga ada Beberapa Terus kalau misalkan Ada PT-PT yang Kayak Settle Company Pokoknya yang gede-gede Juga ada Gitu Oh iya Tunggu bentar Kan ada informasinya Iya iya Tapi kayak Logika gue agak gak masuk nih Buat apa PT gede Nah itu juga sih Gak Gak tau ya Ngambil pinjaman Di P2P lending Agak-agak Ngemasuk di otak gue sih Apalagi kayak BUMN Perseroan gitu-gitu Aku udah sering baca sih Ada Finansial tadi Kamu Baca kan Ada yang Finansial Iya 10 juta Kalau misalnya bunganya 12% Itu dapet Jadi ya udah sama Imbal hasil Sekitar 12-13 ada kali ya Eh enggak ya Sebelasan Sebelasan lah ya Sebelasan juta lah Dalam waktu Tiga bulan tuh Tapi kan ini 12% itu Pertahun ya kak Oh pertahun Pertahun Bukan yang perbulan ya Kalau nanti misalnya dia udah balikin dalam tiga bulan Dihitung lagi tuh Pro rate tuh Dihitung lagi Pro rate Jadi enggak sebanyak itu sih harusnya Kalau 10 juta kan kecil ya Kalau ber 50 juta pasti Gede Bisa jutaan Dapetnya Berapa kali akhirnya taruh duit disitu Oh banyak Setiap ada yang withdraw Aku enggak tarik dana Aku Pendanaan lagi Ke perusahaan lain Oh gitu Udah kalau misalkan udah nih Perusahaannya udah balikin nih Dananya ke kita Nanti kan ada di dompet itu Di dompet investery Terus Oh yaudah Aku mau danain yang mana lagi ya Itu Yang ada di dompet kan berarti Udah sama modal Plus Imbal hasil Iya Imbal hasilnya kakak lu tarik Enggak Oh lu campurin sama modalnya Lu taruh lagi Iya Soalnya kalau misalkan ambil juga ada Admin dan lainnya kan Kayak pengurangan berapa Berapa 5 ribu atau 25 ribu atau gimana kan Jadi Sayang mendingan Taruh lagi gitu Kalau udah banyak Ya udah baru ambil Kalau butuh ya ambil Gila juga ya Bunga-bunganya sekalian Ditaruh lagi Waduh Karena Biasanya Ini kalau gue ya Iya Modal mah tetap Bunganya gue ambil Kalau gue Agak riskan sebenarnya sih Kalau di kompon gitu Iya sih Iya Terus 2022 tuh Mulai Awalnya gimana 2022 Pas lagi Udah ada yang gagal bayar tuh Ceritanya gimana Awal-awal Sebenarnya Di 2021 tuh udah ada yang pernah gagal bayar Tapi kayak 5 hari 10 hari langsung dibalikin full Kayak Aku kan masih aman-aman aja nih Gitu kan Terus kita kan Gak buka yang tiap hari Gitu kan Pasti bukannya per bulan Atau kita Remind di kalender lah Kapan sih Baliknya gitu Terus pas 2022 Kayaknya Sedua puluh hari Tiga puluh hari Ini 2022 Awal tahun Iya awal tahun Awal tahun Kayak Udah sebulan Dua bulan Kok gak balik-balik Gitu sih Itu mulai cemas sih Kayak Kenapa nih gitu Baru telepon-teleponin CS-nya kan Terus CS-nya bilang apa Iya mohon maaf ya kak Ditunggu aja Kita lagi Ini kok Kita langsung ke perusahaannya Kok buat Tepatin Untuk balikin gitu Terus aku selalu make sure Untuk asuransinya kan Kayak Ini kalau misalkan lebih Sekarang kalau misalkan 90 hari 91 hari Sorry Itu tuh bakalan dibalikin Dengan asuransi 90 persen Oh yang tadi dibilang itu Oh ada tuh Terusnya ditulis kayak gitu tuh Iya di website-nya juga udah ada Kalau misalnya sampai lewat 90 hari Which is itu Di hari ke 91 Dibalikin Dibalikin 90 persen Dikover sama asuransi itu Oh oke Dikover sama asuransi Tapi kenyataannya Tidak ada sampai sekarang Tidak ada Jadi Gimana waktu itu Kontaknya Per hari kah Atau per minggu Atau Per minggu sekali sih Aku telepon si CS Lalu mulai merasa Kayaknya gue ditipu nih Atau gue Enggak sih Belum juga Karena kan ini Katanya kah Eh bukan katanya sih Emang di dalam Naungan OJK Jadi Ya oh Harusnya dilihat ya Kalau misalkan ada kendala Pasti bukan cuman aku doang Dan aku kan Paling Berapa Berapa orang sih yang Jutaan gitu kan Mungkin banyak orang yang M-M-an gitu kan Jadi kayak Pastilah dia ngeliat Gitu Dan harusnya ya Membantu untuk Balikin Uangnya gitu Tapi pernah ada Kontak OJK gak Lapor ke OJK Ada Lapor ke OJK Kan aku masuk grup Telegram Investri Yang gagal bayar Itu kapan masuknya Masuk apa Masuk ke grupnya itu kapan Masuk ke grupnya itu Baru Bulan lalu sih Oh Setelah dua tahun Kurang lebih Iya setelah dua tahun Berarti selama dua tahun ini Aku nelfon doang Nelfon doang Karena CSnya tuh Kayak menenangkan gitu loh Itu emang kerjanya Iya emang kerjanya sih Itu emang kerjanya kan soalnya Iya tapi kan Aku selalu Infoin kayak Asuransinya bener kan Iya kak tenang aja Gitu Tapi lu gak Gak bilang gitu Kan ini udah lewat Dari 90 hari Kok gak Udah dari marah-marah Sampai capek Tiap nelfon Gak cuman aku doang Keluarga aku juga kan Semuanya Gitu Yang gue denger Dari cerita lu tadi Di depan Uang bokap nyokap lu Juga ada disitu Uang pensiunan Uang pensiunan 150 juta Itu modal tuh Iya modal Plus lu Jadi berapa Aku 65 juta Berarti sekitar 215 juta ya Kurang lebih Itu Dua tahun tuh Gak bisa ditarik Gak bisa ditarik 219 juta Itu grup Oke gini Lu masuk ke grup itu Iya Setelah 2 tahun Setelah 2 tahun Lu baik hati sekali ya Dua tahun loh Dua tahun Karena bingung juga kan Email udah Cias udah Terus kayak Apa ya Aku gak pernah sharing ini Ke siapa-siapa gitu Even ke temen pun Atau gimana Jadi Gak tau solusinya Dari mana gitu Nah yaudah Oh berarti ada Yang link Apa OJK ini kan Yaudah Optionnya ada 2 Mau sewa lawyer Atau Kasih Apa Infoin ke OJK Kalau misalkan Investor ini Gagal bayar gitu Tapi kan lu bilang Lu pernah lapor ke OJK Udah Itu di pas masuk grup itu Oh pas masuk grup itu Pas masuk grup itu Oh sebelumnya pun Lu juga gak ada lapor ke OJK Belum ada lapor ke OJK Lu sabar sekali ya Dua tahun 200 200 sekian juta Itu gimana rasanya Duit tuh segitu Stuck aja gitu Sampai lagi bokap nyokap Kata udah tua ya Bokap nyokap udah tua Terus udah pensiun Aku sih kayak Apa ya Sedih kecewa sama diri sendiri Juga kenapa Kayak masukin sebanyak itu Tapi yang lebih parah sih Kenapa aku Meng Apa ya Menginfokan ke Maapap aku Buat Kasih Pendanaan disitu juga Gitu Itu sih Tapi gini Coba kita Gini ya Tarik garis ke belakang sedikit ya Bagaimana cara Menyakinkan Orang tua Untuk taruh uang Ke instrumen investasi Yang gue yakin Mereka gak familiar Dengan MEP2P lending Karena kita Kasih tau Selama dua tahun yang Udah kita lewatin ya Tanpa Orang tua aku Aku dan kakakku Kayak Research juga Gitu Oh investasi tuh Bagus Selalu ada Balik pendanaan Terus makanya Kayak Orang tua kan juga Kayak Gimana ya Caranya Double in income yang sekarang Yang sisa pensiunan ini Gitu Udah sih Jadinya mereka ya Tertarik aja Oke Agak ini ya Kak Gak terlalu konservatif ya Berarti ya Orang tua ya Iya sih Tapi kan mereka juga Namanya juga percaya aja Sama anak gitu kan Terus join Join ke grup itu Dapat informasi dari mana Twitter Lagi rame kan Karena salah satu Manajemennya Ada Issue Dan lainnya Terus Aku mau cari tau Gimana nih Caranya Dapetin teman-teman yang Sama Kayak aku Sedangkan kan Kalau misalkan di Instagram lah Udah ditutup semua kan Kolom komennya Terus Aku udah taunya Dari mana followersnya mereka Gak mungkin juga Mungkin mereka Bukan salah satu lender ya kan Oh ternyata ada telegram Dan itu banyak ya Gak cuman P2P aku doang Jadi yang punya grup Gagal bayar tuh P2P lain juga sama Gitu Jadi Dan itu kan banyak grupnya Investor 1 2 Dan lainnya Aku tuh Mau dapetin yang bener-bener Beneran lender Dan gagal bayar gitu Dan yaudah Ketemu Salah satunya Apa sih nama grupnya? Gupendet juga Namanya Coba gue Beri buka di telegram gue juga Namanya apa? Tunggu ya Bisa di ini kan? Bisa di search Nol kan? Iya harusnya Apa nih Namanya Gagal bayar? Bukan Gagal bayar Adanya gagal bayar P2P lending Indonesia Terus ke investery Oke Ada banyak kak P2P lending Indonesia Ya Indonesia Terus nanti dia banyak kan Isinya Ini? Investery? Iya Oh ini nih? Ya banyak tuh Dari atas Terus yang dipin Porn pengaduan OJK Ini tanggal 8 Maret 8 Maret terakhir ada yang Ngechat di grupnya Emoticon Emoji Tepok tangan Tepok tangan Coba gue coba Lihat Lihat benar ya Ada yang ngomong gini By BTW Ada yang masih ikut Mendanai di pohon Per April nih Pohon maksudnya Investery Investery Kita udah gak nyebutin Investery lagi Kita bilangnya pohon Ini benar udah minimal 10 juta 1 juta masih pak Oh belum efektif perubahannya Oke sip Oke Gitu Oh ini grupnya ini nih Berapa orang nih? 2 ribu Berapa ya? Banyak ya Bisa kaya kan gak? Itu kalo mau join tuh Kalo mungkin anda yang nonton Dan korban investery Gagal bayarnya nih Ada di grup Di telegram Lu search aja tuh Mungkin merespam Merespam juga ada yang kena ya P2P lending Indonesia Masuk Lalu cari investery Isinya tuh Orang-orang yang penuh Amarah Iya Udah kataan dan makian disana Oke Lalu di grup itu Akhirnya Apa Apa yang lu temukan Ketika lu akhirnya Pas join grup itu tuh? Pas join Bertepatan sama Ayo kita sewa lawyer Gitu Oh ada yang ngomong Ayo kita sewa lawyer Terus Dari situ aku juga bilang dong Saya mau ikutan Gitu Terus Kontak kemana ya Dan lainnya Terus ada yang salah satu Menghubungi saya Terus abis itu Terus abis itu Ya udah aku chat Itunya Si lawyernya Si lawyernya Tapi ini mau patungan kan? Patungan Enggak yang Masing-masing kan? Kan ini aku awam banget Di Perlawyeran dan hukum ini kan Ternyata patungannya tuh Belum mulai Maksudnya kayak Kan di awal kita Harus kasih surat kuasa Terus ada uang panjar Untuk lainnya Dan baru sampai situ Aku belum bayar apapun Gitu Dan Pas aku nanya ke lawyernya Katanya Nanti aja ketika udah Dapet Uangnya cair Misalkan aku uangnya cair 50% Dari Dari yang Udah aku denain Nah itu berapa persennya Kita kasih ke lawyer Udah sih katanya 5 5% Tapi kan Mau kapan uangnya cair? Iya Itu juga katanya Mediasi minimal 2 bulan Gitu Jadi bisa lebih dari itu juga sih Mediasi dan lainnya Sampai putusan akhir Bisa panjang sih Karena Emang bakal panjang Karena katanya lawyer yang Sekarang handle Grup-grup sebelumnya Itu ada dari Februari 2023 Baru cairnya 60% Tapi di Februari atau Maret 2024 Setahun Setahun Tapi itu gak Sampai masuk pengadilan kan? Semuanya ke pengadilan Masuk ke pengadilan? Iya Masuk ke pengadilan Soalnya Kalau misalkan investasi Sekarang gak bisa Kalau misalkan tanpa Pengadilan Tanpa dipanggil Gitu Gak bisa mediasi gitu Enggak tuh? Iya Tergantung ya Kalau misalkan si Orang ini Apa? Bisa Di awal mediasi Damai Itu Mau dibalikin berapa Dan lainnya Dia mau Gitu Ya selesai Tapi kan kalau misalkan Enggak terus berlanjut Misalkan Aku masih kekeh Maunya 90% Itu terus berlanjut Gitu Iya Ini yang kalau gue lihat Setiap kali kalau ada kasus Investasi bodong Ini investasi bodong lah ya Iya kan Investasi bodong Kebanyakan korban itu Susah buat Jadi satu Ada aja pasti yang Maunya sendiri-sendiri Ada yang Bikin kayak grup sendiri Kayak nge-gang gitu Atau juga ada yang Pengennya Tau ya terima beres doang Ngikut Siapa yang ini Yaudah gue ngikut Yang penting duit gue balik gitu Tapi gak mau ikut ininya Ikut Ngurusinnya Nah itu yang kadang Akhirnya gue lihat Kenapa Duit pada gak bisa balik Ya karena pada Mau-nya jalannya sendiri-sendiri Dan ini kan aku Sebenernya baru kasih surat kuasa Dan mediasinya tuh Rabu Minggu depan Jadi tuh Belum tahu ya Setiap karakter Dari selain aku Jadi kayak Belum sampai situ nih Sejauh ini sih masih baik-baik aja gitu Karena kayak yang Waktu itu juga Sempat rame tuh yang Pernah denger yang Trading tuh Trading forex Pake robot Pake robot trading Itu kan ujung-ujungnya juga ini kan Scam kan Karena tuh Ya Di aplikasi doang kelihatan kayak ada Trading forex Tapi sebenernya tuh ya Cuman trading-tradingan Intinya itu ponzi aja Money game Jadinya Pas lagi mereka Minta Masuk ke pengadilan Minta duitnya balik Ya gak semuanya bisa Duitnya balik Yang memang nuntut aja Yang emang ini Bayar lawyer segala Itu baru bisa Itu pun juga gak semuanya balik Nah Kebanyakan akhirnya Cuman Sebagian besar yang gue liat Cuman pengen tau ya terima beres doang Semoga sih ini bisa Didiskusikan ya Aku gak tau sih Kedepannya gimana Kalo sama tim yang sekarang Berarti sekarang Lawyernya sendiri juga Baru ini Lagi nunggu bola aja nih Di sisi lawyernya juga Yang mau dipake Kalo masuk pengadilan itu Tadi lu juga udah bilang kan Itu takes time Extra money juga bakal keluar Lu siap Buat ngelewatin itu semua Dicoba dulu sih Tapi kalo misalkan Extra moneynya Emang udah kebanyakan Untuk ngeluarin ini Ya Tau sih kapan harus berhenti Berarti lu juga udah siap Resiko ya udah duit lu Angus Udah siap Dari awal Si CS Ini juga Gak jawab telepon lagi Juga udah Yang ya udah Itu aku Bukan beda sama orang tua Aku ya Mereka masih bersedih Tapi Ya gimana Makanya ini masih Dicoba cari solusinya Apakah Pake lawyer ini Membantu Ataukah ada Hasilnya yang lebih baik Gitu Tapi nenangin orang tua Gimana Kalo tiap hari Tadi kan lu bilang Tiap hari sedih kan Tiap hari kayak Ini kok Aplikasinya Gak ada Ini ya Gak ada respon lagi ya Gitu Ya gimana ya Ini aku kesini juga Gak bilang-bilang Gak bilang-bilang Gak bilang-bilang Karena kalo misalkan Dikasih harapan Kayak Aku Aku lawyer juga gak bilang Soalnya kayak Dikasih harapan ke orang tua tuh Mereka nanti Kayak harapan yang jadi Makin ada lagi Tiba-tiba Bener sih Jangan terlalu kasih ekspektasi Yang lebih ya Karena Kemungkinan bisa balik itu Kecil Kemungkinan kecil Andai kan misalnya Merekanya juga gak ada Dananya buat bayar Susah juga kan Cita aset Tau asetnya Seberapa banyak Tau kantornya tutup kan Tau Tadi dikasih tau Tadi gue cerita Kantornya tuh Udah di Bredel Udah tutup kantornya Kosong Gak ada isinya Gampang yang mau diambil Pintu Pintunya tuh punya gedung Gak bisa diangg Gak bisa digotong Sekarang gini nih Kalo misalnya Kan tadi lu bilang Lu udah pasar aja Kalo misalnya Sampai gak bisa Balik Berarti Let's say Lu mau cari Investasi yang lain Apa yang lu dapet nih Pelajaran apa yang lu dapet Dari Kasus gagal Bayar investasi ini Yang tadi lu juga bilang kan Lu Tertarik karena ada Influencer Keuangan Yang mempromosikan Lu langsung ini aja Terus awal-awal Lu merasa Wah Dapetnya Oke nih Lancar Nah Setelah semua kejadian Seperti ini Dan uang lu Ketahan 200 juta lebih Apa yang lu Pelajar ini Dari semua ini Apa yang dipelajar ya Adanya Malah naruh trauma sih Jadi aku Even deposit bank juga Aku gak mau Jadi biarin di bank aja Di tabungan aja Aku gak mau investasi apapun Jadi malah gak mau investasi apapun Jadi gak mau Even itu yang kayak Apa Yang sangat terpercaya Dilihat OJK Kayak Enggak deh Enggak deh Lu malah jadi takut buat investasi Deposito pun gak berani Gak mau Ya Udah lah Gitu Udah lah Gak usah investasi-investasian Gila ya Gara-gara satu startup Lu tau gak total korban udah berapa sekarang Jumlah korban Yang lu tau dah Gak tau Tapi Uang yang gak kembali 5 triliun Kalau gak salah Gak tau deh 5 ya Ini dari grup tu doang Atau Keseluruh uang Atau gimana Nah aku juga gak tau Itu yang aku liat dari Ada Apa ya Dari blog gitu Dari google Aku liatnya 5 triliun 5 triliun Kalau buitnya gak ada Mau baliknya Pake apa Kayaknya di satu grup Aku juga ada yang sampai satu M Satu M Satu orang Satu orang Satu M Gak tau sih Itu gimana ya Rasanya dia Iya 200 juta aja Udah gede Iya udah gede Aku gede sih Gede Gede itu Duit Hilang Hmm Tapi lu tau kan CEO-nya udah Gak jadi CEO Udah Dia di kick kan Dari Dari board Perusahaan dia Tau Kemarin katanya di Qatar Dari group investi Aku gak tau Oh di group ada Ngomong Di Qatar Ngapain di Qatar Gak tau Jalan-jalan mungkin Gak tau ya Masih bisa jalan-jalan Luar biasa Dari-dari orang Ya Gitu Kalau misalnya nih Let's say ya Let's say Scenario-nya Lu bisa ketemu sama Ini orang yang Mantan CEO-nya Buat juga Apa ya Paling cuman ngomong sih Kayak Jadi orang yang profesional Gitu Kayak Ini Masalah uang Sangat sensitif Dan mungkin aja Itu kayak Sangat penting untuk Banyaknya orang Yang dia berharap Sesuatu yang Bisa dia dapatkan lebih Dan untuk kebutuhan lainnya Tapi Ya Malah kayak gini Karena manajemennya Gak bagus Atau perusahaan yang Tidak Melihat Jangka panjang Dan Gitu sih Lu malah kasih nasihat ke dia Lu tetap lu baik Harusnya ngomong apa dong Harusnya lu marah ke dia dong Marah-marah juga Dia gak bakalan balikin uangnya Dia nanti nuntut lagi Jadi kayak Ya At least lu Release your emotion lah Iya sih Marah kan Marah kan gak harus mengukul Marah ya Boleh marah Enggak loh Aku sama CSnya juga Malah aku cerita Kayak Aku HRD Jadi Aku nanyain Kamu udah berapa lama disini Kamu gak mau cari Lu tuh terlalu baik Sama orang yang udah Udah menyakiti lu Opportunity lain Oh my god Kayak gitu Cari deh Kamu tuh Sangat tough gitu ya Dapet cacian dari setiap hari Sama orang-orang Kayak Carilah perusahaan lain Kenapa sih masih bertahan disitu Aku marahin Mbaknya kayak gitu Bener-bener Itu mbak-mbak yang aku telpon ya Itu aku yang bilang Itu beneran Cari deh Banyak kok gitu Banyak lah yang mau perusahaan CS kayak dia Gitu Iya sih Terlepas lu lagi ada ini ya Masalah sama itu Company nya Tapi lu tetap menasihati CS nya Iya Lu terlalu baik Kalau gue bilang Dua tahun lu Dua tahun 200 juta kebalik sih Gila ya Dua tahun tuh Harusnya udah Dari dia 91 hari Enggak kasih itu Harusnya udah mulai pada ini sih Atau jangan-jangan Semua juga pada kayak gitu Terlalu baik ya Satu grup ya Enggak sih Pada marah-marah sih Pada marah-marah Selalu up to date Untuk setiap yang Lagi viral kayaknya Karena waktu itu Di Instagram juga sempet ada Ada yang nge-post Dia kayaknya influencer juga sih Ya dia juga sama Dia kena gagal bayar juga Tapi yaudah Habis itu Udah Hilang aja gitu Gak ini Nah rame Akhirnya bener rame Karena juga masuk berita CEO nya di Kik Terus setengah lama Kantor nya tutup Nah itu akhirnya jadi rame Dan katanya OJK Sedang investigasi I don't know Investigasi udah sampai dimana Nah andaikan misalnya ada Investigasi pun Sanksinya seperti apa Uangnya tuh akan Dibalikinnya dalam bentuk Gimana Caranya gimana Kan sebenernya itu kan Intinya itu kan Ya Tapi yang kalau gue Amati perkembangannya Ya muter-muter gitu Doang aja Gak ada Ini gak jelas Mau ngapain Bener Ya Sekali lagi Tapi katanya influencer yang Story nya dia Tentang investasi Kayaknya dibayar deh Gak tau sih Maksudnya Dibalikan dananya Oh dibalikin dananya Iya katanya Katanya sih ada yang bilang Setiap influencer yang Up gitu Di awal-awal 2022 2023 Langsung dibalikin dananya Gitu Karena dia Influencer Iya mungkin ya Jadi kayak Take down deh Followers nya Minimal ada Huruf K Huruf K Kan Ada cantang biru Belum tentu Cantang biru Bisa dibeli Ya sekarang Cantang biru Bisa bayar sih Cantang biru bisa bayar Kalau gitu Dari kemarin aja tuh ya Iya Pada jadi influencer semua Beli followers lah minimal Harusnya Beli followers Pas lagi di up Langsung dibalikin Uangnya Gue pernah juga Belum lama ini Di youtube gue Hatu lagi sih Gue bahas tentang Investree ini sih Babak belurnya Investree Waktu itu gue yang judulnya Ya Permasalahannya Kalau menurut gue Bisnis modelnya tuh Terlalu beresiko Kalau menurut gue Investree ini Mereka Ngasih pinjaman kredit Kayak tadi juga gue godanya ke lu kan Perusahaannya apa aja Para lendernya gak tau PT-nya apa Ada dimana Siapa yang jadi Direkturnya Kan gak tau kan Cuman informasi Dikasih inisial doang Sama Gini susah ya gini Udah gitu doang kan Sama grade ya Sama grade tadi Dan Lu bergerak sebagai startup Playing Growth At all costs Pasti akan Ketemu titik dimana Lu gak bisa Balikin duitnya Yang gue pertanyakan juga Perusahaan-perusahaan Yang mereka Kasih pinjaman itu Cara mereka Nge-listingnya Dan akhirnya Di-approve atau enggaknya itu Based on apa Iya Iya kan Gak pernah kasih tau Gak pernah kasih tau Terus yang penting Perusahaan yang Minjem ini ada I don't know PT-nya bener-bener legit Atau enggak Atau real atau enggak Maybe juga Bisa jadi PT-nya Gak ada Karena gak ada informasinya Dan lu cuman Ngincer GMV doang Supaya Semuanya itu Keliatan yang Growth-nya kenceng Kan ininya apa Istilahnya NPL ya Non-performing loan Kan keliatannya bagus kan Gagal bayarnya Cuman dikit Ketika mereka mau Fundraising di seri D Investor yang gak Taruh-taruh duit Disitulah gue liat Akhirnya mereka gak bisa Bayar kan Kepara yang gagal bayar Duitnya gak ada Karyawannya aja Gaji sih gak Juga gak dibayar Berapa bulan Berapa bulan ya Lupa gue Dari bulan Oktober 2023 Oktober Yaudah Beberapa bulan gak dibayar Karyawan sendiri aja Gak dibayar Dis bisnis Gue bilang terlalu beresiko Gue selalu bilang Beberapa kali Di beberapa kesempatan Ada alasan Kenapa Entah itu orang Per orang Atau perusahaan Yang gak dapat pinjaman Dari bank Ada alasan ya Bank gak kasih Ya memang Memang gak layak Dikasih pinjaman Orang-orang ini Atau perusahaan Atau bisnis-bisnis ini Memang gak layak Dan lu Malah ambil mereka Lu kasih pinjaman Ya jeder Udah Hancur Kalau yang gue liat sih Kayak gitu Dan kayaknya sih Kalau Dan kayaknya Ini kayaknya ya Ini opini gue Selama ini lancar Ya karena Funding Dari seri ke serinya Masih lancar Jadi aman Nah di seri D Inilah mereka Gak dapat duit Udah Bubar Lucu sih Lu kasih kredit Kasih pinjaman Tapi dengan cara Growth at all Suram lah Tanifan kan juga Bangkrut sama Gara-gara itu juga Tapi katanya ya Kak Dia tuh Misalkan ada satu perusahaan Butuh uang 10M Contohnya Tapi tuh Si investrinya Ini katanya Yang aku dapet dari grup Si investrinya tuh Buka pendanaan Tapi 20M Jadi 10M nya tuh Buat investri 10M nya tuh Buat dia Tapi pake 6 PT itu Oh gitu Jadi dibukanya ada 20 Satunya Misalkan 1M ya Kebutuhannya Ada 20 Atas 6 PT itu Kebutuhannya untuk Itu gitu Padahal mas 10 nya lagi Punya investri Masuk ke investri Taruh nama PT nya doang Oh ini ada yang ngomong gitu Di grup nih Tapi belum bisa dibuktikan Belum bisa dibuktikan Ya Kayak tau ya Itu kan ada yang ngomongan Itu di grup Hmm Serem ya Itu makanya aku kayak Ah gak mau lah Udah cukup Gak usah investasi Mending cari kerja Terus Banyakin duit Udah Nabung aja Gak usah dari Investasi-investasi Yang bisa Mendoublekan Income Iya Ya itu juga bisa Atau cari Buat aku ya Iya Kan buat dia Buat aku ya Buat Louis Atau kalo gak ya Cari pasangan Yang memang kaya raya Ah itu juga aku setuju Itu juga bisa Iya kan Itu investasi paling Itu investasi paling bagus Itu juga bisa sih Aduh Gila Kasian Gue gini loh Di satu sisi gue miris ya Ngeliat kejadian kayak gini Tapi selalu terulang lagi gitu loh Ini This is I believe This is not The Ini ya Hal terakhirnya Kejadian scam kayak begini Tunggu aja Ntar tahun ini Pasti akan ada aja Kejadian-kejadian scam Scam kayak gini Ya sih Tapi influencer keuangan yang aku ikutin ya Sejauh ini Ya dia-dia lagi gitu ya Selalu bilang ini tuh bukan bodong gitu loh Karena di awalnya emang bagus kan Iya namanya Kalau investasi bodong Awal-awal emang lancar Semuanya juga gitu Iya Robot trading yang tadi gue juga bilang Semuanya lancar loh gila Gimana gak lancar Satu persen per hari Iya Satu persen per hari loh gila loh Per hari loh Iya satu persen per hari Dalam seminggu kemungkinan Lo loss paling cuman sehari dua hari Selebihnya ya taruh lah Berarti average 5 persen 4 sampai 5 persen Per minggu Semuanya lancar Karena kenapa Ya semua Apalagi mereka pake member get member ya Kayak Kayak kan sistem piramida gitu kan Mereka pake member get member Semuanya lancar Selama mereka tetap bisa Get member baru Get member baru Dua tahun loh Ya itu juga sama Ambrol Ambrol pas itu Udah gak Yang withdraw sama yang Nyetor Lebih banyak yang withdraw Dibandingin yang nyetor Udah ambruk itu Ambruk Ya semua juga lancar Jadi di awal-awal Tapi tidak lancar ketika akhirnya skam Ya gitu dah Tapi lu berarti Ini ya tadi lu cerita ke gue Lu kerja kantor ya Kantor Ya nikmatilah kerjaan kantor Lu HR kan HR Jidilah HR yang baik HR apa sekarang Lebih ke apa HRnya BP Namanya business partner Oh Lu HR BP Itu HR BP tuh Tugasnya lebih ribet Iya Lebih berat Lu ngurusinnya gak cuman hanya Recruitment Penggajian Atau absensi doang Masalah-masalah setiap Management Terus para leader Setiap di setiap departemen Tapi menurut gue harusnya memang HR seperti itu sih Karena ini kritik gue ya Ke HR yang apalagi yang masih jadul ya Terlalu administrasif kerjaannya Cuman ngurusin ini tadi kan absen Gaji Sama interview Hiring-hiring orang Udah Apalagi ada kata human dan development Di dalam singkatan HRD Iya Tapi humannya tidak di develop Oke kalau peran-peran kayak HR BP gitu Jadi harus tau juga secara kesenuruhan The whole business itu kayak gimana Ya Sukses lah ya buat Pekerjaan lo, karir lo Terima kasih Ya mudah-mudahan Kalau Kalau harapan gue mah Ya semoga Kasusnya sih Cepat selesai Uangnya balik Kalau bisa baliknya full ya Enggak full Setengah juga gak apa-apa Setengah juga gak apa-apa tuh Dia udah Dia udah berbaik hati Ikhlas Setengah juga gak apa-apa Maka gue bilang Masalah itu lo terlalu baik Kalau gue bilang Iya ya Anda tuh terlalu baik Enggak loh Emang Emang iya Terlalu baik Gue kalau 91 hari Lo gak balikin duit gue Gue ramein pasti Gak mungkin enggak Kurang rasa menderita Kurang rasa menderita Menderita sih Tapi mau diapain Gimana Enggak ini aku Fight loh Untuk bisa Lawyernya menang Ayo Balikin dananya Iya sih Lo kayaknya kebanyakan nonton Ini Apa Film Sun Gokong Lo tau Tong Samcong kan Guru Sun Gokong tau Dia kan ini kan baik Sabar Mau dimakan sama siluman aja Dia ini Dia masih tetep Nggak ngelawan Dia cuman berdoa doang Tapi nungguin Murid-muridnya dateng Nama tembi Gitu lah Iya Yaudah lah ya Apapun Yang lo kerjakan sekarang Tapi ya Kalau balik lagi Kalau gue bilang Harapan gue sih semoga Gak hanya lo doang Tapi yang korban-korban lain Semoga sih uangnya bisa baliknya Ya Terus Yang juga Reset itu Bisa dihukum juga Harus sih Karena kalau enggak Ya Kan ada aja Penipu-penipu yang lain Orang-orang rese lain Scam-scam lain Karena merasa Ini aja Nggak diapa-apain Nggak ditangkep Kok gue juga kayak gitu Nggak apa-apa Akhirnya kan Cycle-nya gitu-gitu terus Iya Karena lo bukan orang Lo orang kesekian Yang pernah gue Ajak ngobrol di podcast Yang jadi korban penipuan Penipuan investasi Dan kurang lebih selalu Patternnya gitu Mirip-mirip Kenapa? Ya tadi kan gue bilang kan Kalau lo bilang tadi Influencer keuangan Itu bilang Kan di awal-awal Oh iya Nggak lancar kan Nggak scam dong Semua juga gitu Makanya gue bilang Patternnya selalu seperti itu Ya udah lah ya Louis Thank you ya Buat ini Terima kasih Buat ngobrol-ngobrolnya Thank you banget Sudah datang weekend Abis ini kemana? Nggak tau Nggak tau? Nggak gitu Pergi sama temen Hangout gitu Iya mau pergi lah Biar nggak stress Iya Itu lah Sini deket ada Senayan Kepim Oh ke Pim Pim juga deket dari sini Makin jauh dari rumah lu Kayak Oke lah ya Thank you buat Louis sekali lagi Dan buat Mersfam yang nonton Atau dengerin podcast episode kali ini Mohon juga doanya Buat Louis dan para korban Investor yang lain Atau misalnya Kalau dari Mersfam nih Ada yang bisa kasih bantuan I don't know Bantuan bentuknya seperti apa Mungkin boleh langsung kontak ke Louis ya Itu ada Di sosmed kan? Ada Ada kan? Nanti gue minta linknya Nanti gue taruh di kolom deskripsi Sama Ya mungkin kalau yang mau kasih bantuan Boleh tuh join grup telegramnya tadi Iya boleh Banyak kok informasi disana Ya who knows lah ya Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan Masalahnya kalau Ada soal yang pernah DM gue Itu dong ditangkep gini Gue kan bukan polisi ya Itu lucu sih Gimana caranya gue nangkep orang gitu Gue bukan polisi masalahnya Polisi juga Oh ya polisi nangkep orang ya Polisi nangkep orang dong Nangkep penjahat Ya gitu lah Oke Mersfam Kita jumpa lagi ya Di Mersfam episode berikutnya Bye Bye Sampai jumpa lagi ya Sampai jumpa lagi ya